Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'at Puja dan syukur senantiasa kita haturkan kehadrat Allah SWT Karena dengan perkenannya lah sehingga pada saat ini kita masih diberikan nimah kesehatan dan kesempatan Sehingga secara bersama kita bisa mengikuti program Ramadan kita Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang merupakan uswatun hasanah atau contoh terbaik Baik generasi terdahulu, generasi saat ini maupun generasi akan datang Kemudian salam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin Dan kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan Islam Sebagai landasan dalam beraktivitas mereka Baik, pada kesempatan ini kami diamanahkan untuk membawakan sebuah tema Yakni kedudukan teknologi dalam kehidupan umat Sebelum lebih jauh masuk ke dalam pemempaatan atau kedudukan teknologi Perkenankanlah kami sedikit untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi umat Islam saat ini Kaitannya dengan sains dan teknologi Kalau kita mengacu kepada pemenan Nobel Atau penghargaan Nobel kategori sains tahun 1901 Sampai tahun 2021 Hanya terdapat tiga umat Islam Yang mendapatkan penghargaan tersebut Yang pertama itu adalah Abdul Salam Tahun 1979 Pemenang penghargaan Nobel di bidang fisika Beliau adalah orang Pakistan Kemudian berikutnya adalah Ahmed Sewayel Tahun 1999 Pemenang penghargaan Nobel bidang kimia dari Mesir Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Asis Sancar Tahun 2015 Pemenang penghargaan Nobel di bidang kimia dari Turki Nah ini merupakan sebuah gambaran bahwa Dari rentan tahu yang lumah yang lama itu Hanya ada tiga Dari kaum muslimin Yang mewakili mereka dalam penghargaan pemenang Nobel Kalau kemudian kita lakukan perbandingan Dengan umat yang lainnya Maka presentasinya kita bisa lihat Bahwa hanya sekitar 0,5% Orang Islam yang memenangkan penghargaan Nobel ini Yakni tiga pemenang tadi Kemudian yang dari orang Hindu itu ada empat pemenang Yakni presentasinya sekitar 0,6% Kemudian dari kalangan orang Yahudi itu ada 147 pemenang Jadi kisaran 23,3% Sementara dari kalangan orang Kristen itu ada sebanyak 418 pemenangnya Jadi kurang lebih sekitar 66,2% Sementara yang lainnya Yakni sebanyak 59 pemenang Dengan presentasi kurang lebih sekitar 9,4% Nah kalau kita membandingkan Pemenang Nobel dengan populasi dunia Maka bisa kita lihat di sini Jadi total populasi dunia yang ada saat ini Kurang lebih 7,8 miliar penduduk Nah kalau kita lihat presentasinya Dari orang Kristen atau Katolik Jumlah populasinya itu 2,5 miliar Jadi presentasi dari populasi dunia Kurang lebih 32,1% Kemudian presentasi Pemenang Nobel di bidang sains dari kalangan Kristen Sebesar 66,2% Sementara kalau kita lihat Umat Islam Itu jumlahnya Kisaran 1,8 miliar Jadi kalau presentasinya dari populasi dunia Sekitar 24,5% Dan presentasi pemenang Nobel dalam bidang sains Kurang lebih hanya sekitar 0,5% Sementara orang Hindu Itu jumlahnya Jumlah populasinya kurang lebih sekitar 1,16 miliar Kemudian presentasi dari populasi dunia Kurang lebih 15% Dan pemenang Nobel dalam bidang sains Dari orang Hindu itu kurang lebih 0,6% Sementara Buddha Jumlah populasinya 506 juta Kemudian presentasi populasi di dunia Sekitar 5% Di sini belum mendapatkan Belum ada dari mereka Sebagai Pemenang Nobel Kemudian berikutnya dari orang Yahudi Jumlah populasinya di dunia Sekitar 20 juta Persentasi dari populasi dunia Hanya 0,8 Belas persen Sementara Persentasi pemenang Nobel dalam bidang sains Dari orang Yahudi ini Di kisaran 23,3% Nah ini adalah merupakan Sebuah gambaran Bahwa Kondisi Umat Islam Pada saat ini Itu kemudian lebih rendah Dibandingkan dengan yang lain Di sini kemudian muncul pertanyaan Ada apa gerangan Sehingga Kondisi ini terjadi Nah kemudian Kalau kita lihat pada saat sekarang ini Ilmuwan-ilmuwan yang terkenal itu Ya paling kita dengar Dengan nama Isaac Newton Albert Einstein Kemudian Galileo Kemudian berikutnya Charles Darwin Kemudian Marie Curie Kalau kita lihat dari Semua kondisi ini Sebenarnya Jika kita Bandingkan pada masa lalu Sebenarnya Di masa 29 tahun Setelah Nabi Muhammad S.A.W. Wafat Itu Terdapat Tiga Saman Emas Peradaban Islam Yang biasa kita Kenal dengan Samannya Umayyah Abbasiyah Dan Ottoman Jadi Saman Umayyah ini Kisaran di tahun 661 Sampai 750 Masehi Kurang lebih sekitar 89 tahun Kemudian Kalau kita lihat Di Samannya Abbasiyah Itu kurang lebih sekitar Tahun 7.750 Sampai 1258 Kurang lebih sekitar 508 tahun Kemudian berkuasa Kemudian Ottoman Itu dimulai Tahun 1299 Sampai 1922 Kurang lebih sekitar 623 tahun Nah Saya Mencoba Meng-highlight Pada Masa Abbasiyah Disini sebenarnya Banyak sekali Ilmuwan-ilmuwan Dari Kaum Muslimin Di antaranya Misalnya Ibnu Sinah Dia Di tahun 1980 Sampai 1037 Beliau ini Merupakan Ahli filsafat Kedoktoran Dan astronomi Kemudian Ada namanya Albiruni Tahun 1973 Sampai 1048 Masehi Dia merupakan Ahli filsafat Matematika Fisika Antropologi Geografi Kemudian berikutnya Ada Ibnu Al-Haytam Yang biasa kita kenal dengan nama Al-Haytam Beliau ini Hidup dari tahun 780 Sampai 850 Masehi Beliau adalah Ahli matematika Astronomi Dan geografi Beliau ini dikenal sebagai Penemu Al-Jabar Dari nama beliau ini Kemudian Lahir kata Al-Goritma Jadi nama beliau Al-Khawarizmi Itu kemudian Menjadi Sumber Atau asal Usul Kata Algoritma Yang sekarang ini Banyak sekali Digunakan Pada istilah Pemrograman Di bidang komputer Nah Kemudian Kalau kita masuk Ke konten tadi Bagaimana kedudukan teknologi Dalam kehidupan umat Sebelum lebih jauh Masuk ke sana Saya ingin Kita lihat dulu Kedudukan sains Dan teknologi ini Jadi Kalau kita berbicara Sains dan teknologi Ini dalam perjalanannya Sains dan teknologi Merupakan satu kesatuan Yang tidak dapat dipisahkan Sains berperan Menciptakan teknologi baru Dan sebaliknya Teknologi Berperan Menciptakan Pengetahuan baru Nah Kita ingin melihat Bahwa Bagaimana kemudian Kedudukan teknologi Dalam kehidupan umat Islam ini Ini sangat Berperan penting Sebenarnya Karena Dikaitkan dengan Bagaimana sebenarnya Pola hidup Dari Kaum muslim itu sendiri Contoh terkait dengan Masalah Konsep Kebersihan Kebersihan ini adalah Merupakan suatu hal Yang Paling pertama Yang dibahas Dalam kitab-kitab Fiki itu Terkait dengan Masalah Tahara Misalnya Nah ini sebenarnya Para orang-orang Islam dulu Ini menjadikan Sebagai inspirasi Untuk menemukan Sesuatu Yang bisa Membersihkan diri Ini kalau kita Lihat Dalam bukunya Ahmad Yai Al-Hasan Dan Donald Heath Dengan judul Islamic Technology Itu menyebutkan Bahwa Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi Ini merupakan Ahli kimia Sebagai Orang Pertama Yang meracik Sabun modern Nah ini Ada kaitannya Jadi Bagaimana Membersihkan diri Para orang-orang dulu Umat-umat Islam dulu Itu kemudian memikirkan Ternyata Inilah menjadi Cikal bakal Penemu ramuan Sabun modern Untuk membersihkan diri Selain itu Kalau kita Lihat tadi Terkait dengan Penemu-penemu Islam Lainnya Misalnya Ibnu Al-Khaitam Ini adalah Bapak Optik Nah ini Merupakan Penemu Yang sampai Detik ini Hasil penemuannya Banyak Dimampaatkan Pada saat Sekarang ini Misalnya Dalam hal Pemampaatan Teknologi Internet Yang sekarang ini Berdasarkan Optik Atau Kita Kecepatan tertinggi Saat sekarang ini Untuk Men-transfer data Itu adalah Penggunaan Fiber Optik Kemudian Kalau kita Lihat tadi Terkait dengan Masalah Pemrograman Yang ini Kalau kita Lihat Cikal bakal Nama Algoritma Yang diambil Dari Al-Khawarizmi Ini saat ini Memberikan Semacam Inspirasi Bagi orang-orang Setelahnya Untuk Menemukan Berbagai Macam Teknologi Yang memberikan Kemudahan Dalam kehidupan Umat Saat sekarang ini Di antaranya Kalau kita Lihat sekarang ini Yang marah Dibicarakan Adalah Open AI Dengan Penemuan Aplikasi ChatGPT Yang itu Memungkinkan Kita Untuk Kemudian Mencari Informasi Dengan Sangat mudah Dengan konteks Bahasa Seperti bahasa Yang digunakan Oleh Manusia Selain itu Banyak juga Bagi teman-teman Misalnya Yang suka Menulis Atau mencari Jurnal di internet Bisa Menggunakan Salah satu Aplikasi AI juga Yang dengan Nama Open Knowledge Maps Di sana Kita juga Bisa mendapatkan Berbagai macam Informasi Yang memberikan Kemudahan Kepada kita Untuk Kemudian Mengklasifikasikan Berbagai Informasi Yang kita Butuhkan Dalam melakukan Penelitian Dan Masih banyak Yang lainnya Jadi kalau kita Lihat Kondisi Saat sekarang Ini Pemampaatan Teknologi Dalam Kehidupan Umat Islam Itu Kemudian Menjadi Sebuah Sarana Yang Memudahkan Kita Untuk Menjalankan Segala Aktivitas Keseharian Kita Dan Sebenarnya Penemuan-penemuan Atau yang menjadi Inspirasi Itu Terjadi Pada Masa Dahulu Kala Yakni Zaman Keemasan Islam Harapan Kita Semoga Kedepan Akan Muncul Orang-orang Baru Memiliki Kemampuan Kalau bisa Melebihi Ibnu Sina Al-Biruni Ibnu Al-Khaitam Atau Ibnu Musa Al-Hawarizmi Mungkin itu Yang bisa kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Mohon Maaf Jika ada Hal yang Kurang Berkenan Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.